Seorang warga di desa Uhai Mate, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, ditandu sejauh 7 km untuk berangkat ke rumah sakit. Korban terpaksa ditandu lantaran akses jalan dari desa menuju kota, rusak parah dan sulit dilalui kendaraan. Dengan penuh hati-hati, warga menggotong Jainul, pemuda berusia 27 tahun, asal desa Uhai Mate, kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, yang menderita luka serius ini untuk menuju mobil yang akan mengantarnya ke rumah sakit. Kejadian yang sempat viral di media sosial ini terjadi pada Sabtu lalu. Korban harus dilarikan ke rumah sakit akibat menderita luka serius hingga tak sadarkan diri, usai terjatuh dari puncak air terjun setinggi 5 meter saat sedang berwisata. Korban terpaksa ditandu sejauh 7 km oleh warga lantaran akses jalan dari desa Uhai Mate menuju kota kabupaten rusak parah dan sulit dilalui kendaraan. Sudah puluhan tahun, warga di desa Uhai Mate harus menderita akibat akses jalan yang rusak parah. Kondisi curah hujan yang tinggi membuat jalan satu-satunya menuju desa ini kian sulit dilalui kendaraan. Warga berharap pemerintah kabupaten Mamuju bisa memberi perhatian serius terhadap kondisi jalan menuju kampung halamannya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainyus melaporkan.